Yesus saja kawanku musafir Dengan Yesus jalanku senang Jalan dan tujuan dalam dia Hati dan hidupku pun tenang Hati dan hidupku pun tenang Harapanku dikalah ku bangun Menjagaku jika ku rebah Ku nasihat pada persimpangan Penghiburku jika ku lelah Penghiburku jika ku lelah Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Firman Tuhan pada hari ini Tertulis dalam Amsal 30 ayat 8 Jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan Jangan berikan kepada aku kemiskinan atau kekayaan Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku Demikian firman Tuhan Menjauhkan diri dari kecurangan dan kebohongan Saudara saudari yang terkasih Bila ada satu orang Yang sudah memulai hidupnya dengan kebohongan Dan itu tidak terlihat oleh sesamanya Maka ia menganggap itu suatu keberhasilan Dan ia akan melanjutkan kembali Maka muncullah istilah Allah bisa karena biasa Nas ini mengajak kita untuk mengerti dan dapat Mengambil nasihat bijaksana Dari perkataan-perkataan Agur bin Yake Ia mengatakan bahwa Ada dua hal yang kumohon kepadamu Yang kumohon kepada Tuhan Jangan itu kau tolak sebelum aku mati Katanya kepada Tuhan Yaitu Jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan Dan juga Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan Dua hal yang diminta Kepada Tuhan Salah satunya jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan Itu artinya ia memohonkan agar hidupnya diberkati Menjadi orang yang hidup jujur Benar Dan juga berintegritas Mengapa Dalam nas ini nasihat ini Berdoa demikian Karena ia ingin menikmati hidup Dan hidup dalam ketenangan Sebagaimana dalam Yesaya pasal 32 ayat 17 dikatakan Dimana ada kebenaran Disitu akan tumbuh damai sejahtera Dan akibat kebenaran ialah ketenangan Dan ketentraman untuk selama-lamanya Di saat seseorang berbohong Atau berlaku curang Yakinlah cepat atau lambat itu pasti terbongkar Sepandai-pandainya Anda menyimpan bangkai Cepat lambat Pasti ketahuan Sebaliknya yang terjadi Bila seseorang berlaku benar Kebenaran itu tidak perlu dibela Sebab suatu ketika Kebenaran itu pasti muncul Tuhan sendiri yang akan membela kita Selanjutnya di dalam nasihatnya Dikatakan jauhkanlah daripada aku kekayaan dan kemiskinan Itu artinya Bahwa janganlah orientasi kehidupan kita hanya terpatok kepada kekayaan atau kemiskinan Dalam Amsal 30 ayat 9 dikatakan Supaya kalau aku kenyang Aku tidak menyangkalmu dan berkata Siapa Tuhan itu Atau Kalau aku miskin Aku mencuri Dan mencemarkan Nama Allahku Orang yang mencuri Dengan tujuan untuk mengunik kebutuhan hidupnya Kebutuhan yang dimaksud disini adalah Keinginan dagingnya Dan pada umumnya banyak orang kaya yang sering terjebak dengan kesombongan Dan melupakan Tuhan Selain itu banyak yang menggunakan nama Tuhan untuk menipu dan mencemarkan nama Tuhan Contoh-contoh itu Adalah hanya membuat kita kenyang Akan kedagingan kita saja Tentang hal ini Tuhan Yesus juga pernah mengingatkan orang kaya yang sangat sukar masuk surga Dikatakan bahwa sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga Pasti semua orang ingin hidupnya kaya Tidak ada yang berharap atau berdua supaya hidupnya tetap miskin atau menjadi orang miskin Namun janganlah kita jatuh ke dalam pencobaan sama seperti orang kaya yang terjerat Kedalam berbagai-bagai napsu yang hampa yang mencelakakan yang menenggalamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka Maka biarkanlah kita menikmati makanan yang menjadi bagian kita Jadi yang boleh kita nikmati adalah yang menjadi jatah atau bagian kita Amin Salam sehat Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar Horas Harapanku dikalah ku bangun Menjaga ku jika ku rebah Ku nasihat pada persimpangan Menghiburku jika ku lelah Menghiburku jika ku lelah